Intro Halo Sobat Brandly, jadi di soal ini kita disuruh membuktikan persamaan A dan persamaan B Langsung kita buktikan untuk persamaan A dulu Berarti yang namanya faktorial itu adalah perkalian bilangan-bilangan sebelumnya sampai 1 Berarti kita cari nilai dulu ini 4 per 3 faktorial, jadi 4 per 3 faktorial sama dengan 4 per 3 kali 2 kali 1 Berarti ketemu 4 per 6 Kita simpan ini dulu Selanjutnya, kita selesaikan yang sebelah kiri Jadi 1 per 3 faktorial ditambah sama 1 per 2 faktorial Ketemu 1 per 3 dikali 2 dikali 1 Ingat ya, perkalian sampai 1 Plus 1 per 2 faktorial berarti 2 kali 1 Ini ketemu 1 per 6 ditambah sama 1 per 2 Oke, kita samakan penyebut, berarti jadi 1 per 6 ditambah sama 3 per 6 Karena penyebutnya sudah sama, kita bisa jumlahkan ketemu 4 per 6 Sama ya, hasilnya sama yang ini Berarti ini terbukti Selanjutnya, kita buktikan yang B Kita langsung bedah yang ruas kiri ya Berarti jadi 1 per 2 faktorial Ditambah 1 per 3 faktorial Ditambah sama 1 per 4 faktorial Sama dengan 1 per 2 faktorial berarti 2 dikali 1 Ditambah 1 per 3 faktorial 3 kali 2 kali 2 kali 1 Ditambah 1 per 4 faktorial 4 kali 3 kali 2 kali 1 Ini ketemu 1 per 2 ditambah sama 1 per 6 Ditambah sama 1 per 24 Nah, dari penyebutnya saja sudah kelihatan banget ya Bahwasannya tidak mungkin jadi Per 41 ini tidak mungkin Karena yang di bawah itu ada 2, 6, 24 Nah, berarti untuk pernyataan B Itu tidak terbukti atau salah Tidak terbukti Berarti bisa kita simpulkan Jadi, pernyataan A adalah benar Terbukti Dan pernyataan B Salah atau tidak terbukti Mudah bukan? Saya arah video ini bisa bermanfaat Buat teman-teman Semangat belajarnya ya Terbukti